Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tama Dalam ada apa gerangan Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan Dan juga rezeki yang cukup Mari kita lanjut cerita jagat Segorodemit Sebelumnya Sosok penari ludruk topeng irang Yang dulu pernah membunuh Satu kampung cahya waktu kecil Muncul kembali Lalu sebenarnya siapakah dia? Apakah akan terungkap pada episode kali ini? Baik langsung saja kita ke ceritanya Teman-teman ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini Saat ini Tepat di hadapanku Tengah berdiri seorang dukun sakti Yang dijuluki sebagai topo ulo Atau pertapa ular Seluruh pelindung yang kupasang Dengan cahyo dengan mudahnya Ditembus oleh pengikut-pengikutnya Yang berwujud manusia setengah ular Danan Gak ada pilihan Kita harus menghadapi musuh ini Ucap cahyo yang paham benar Dengan situasi sekarang Amarah dukun itu Benar-benar memuncak Setelah rumi yang seharusnya Menjadi tumbal terakhirnya Kami bawa pergi Kembalikan anak perempuan itu Kalau kalian masih ingin hidup Teriak dukun itu Di tengah derasnya hujan Yang mengguyur Halaman rumah Pak Karyo Dah Gak usah banyak omong Kau sudah tahu jawaban kami Ucap cahyo yang telah bersiap Menghadapi mereka Cahyo Dukun topo ulo itu Biar urusanku Bantu aku lawan Pengikut-pengikutnya Aku memperingatkan cahyo Sebelum terlambat Bukan tanpa alasan Dukun itu adalah Pengguna mantra Dan kutukan Yang bukan merupakan Keahlian cahyo Tapi aku yakin Apabila tidak ada pengikutnya Yang mengganggu pertarungan kami Aku masih bisa mengatasinya Pertarungan dimulai Ketika sesosok ular Berbadan manusia Menyergap cahyo Dari atas rumah Pak Karyo Untungnya Cahyo dengan sigap Menghindarinya Aku menarik risku Dan menerjang Ke arah dukun Bermata hitam itu Namun Siluman serupa Sudah bersiap Menghadangku di depannya Sebelum sempat Kulancarkan serangan Sebuah pukulan Dari lengan besar cahyo Yang sudah dirasuki Wanasura Dengan tegas Menyingkirkan siluman Yang menghalangi Fokus sama dukun itu Kerocok-kerocok ini Menjadi urusanku Teriak cahyo Yang dengan sigap Membersihkan jalanku Melihat hal itu Dukun itu Mengeluarkan kembali Keris pusakannya Yang bersiap bertahan Seolah Sudah mempersiapkan Semuanya Dukun itu Menghindari serangan-seranganku Dengan membacakan Mantra-mantra Yang mengalun Seperti musik Yang menyeramkan Kabut hitam Mulai bermunculan Di sekitar Pertarungan kami Kabut inilah Yang sebelumnya Sempat membuatku Kewalahan Saat melawan Dukun ini Sebelumnya Cahyo Jangan dekati Kabut ini Ucapku Memperingatkan Cahyo Sebuah pukulan Dihantamkan Ketanah Oleh Cahyo Kekuatannya Yang besar Menciptakan Angin yang kuat Untuk Menyibak Kabut itu Namun entah Kabut ini Tetap Mengelilingi Pertarunganku Dan dukun itu Walaupun Di tengah Hujan deras Hercuma Saja Boca Ingusan Kabut ini Tidak akan Hilang Sampai Pertarungan Kita Usai Ucap Dukun itu Dengan Bangga Sebuah Serangan Menyebabkan Kedua Kris Kami Beradu Duntuman Yang besar Dari Pertemuan Kedua Pusaka Ini Bahkan Menyebabkan Tetesan Tetesan Hujan Yang Membasahi Kami Berkali-kali Kris Pusaka Itu Beradu Dengan Kris Raga Sukmaku Namun Tidak Satu Penserangan Yang Mampu Melukai Salah Satu Di Antara Kami Dukun Ini Membaca Mantra Dengan Semakin Cepat Dan Mempercepat Gerakannya Hingga Berhasil Mendaratkan Beberapa Pukulan Dan Tendangan Di Tubuhku Hingga Terjatuh Mati Kau Boca Dukun Itu Melompat Dan Bersiap Menusukkan Kris Ke Jantungku Namun Segera Kuhindari Hanya Serangan Kris Itulah Yang Harus Kuhindari Karena Semua Serangan Fisiknya Masih Mampu Kutahan Aku Tahu Dengan Jelas Sumber Kekuatan Dari Kabut Ini Berasa Dari Kris Pusaka Berwarna Hitam Yang Ia Gunakan Dan Jelas Itu Akan Berakibat Fatal Bila Mengenai Tubuhku Cukup Hebat Kamu Masih Bisa Bertahan Dari Kabut Ini Tapi Tidak Lama Lagi Setelah Berhasil Membaca Mantra Kabut Yang Mengelilingi Kami Berubah Menjadi Semakin Pekat Aku Harus Segera Menyelesaikan Pertarungan Ini Sebelum Dukun Ini Mengetahui Siasatku Sebuah Mantra Kubacakan Pada Kris Dan Kepalan Tanganku Dan Menghujamkan Kris Raga Sukma Untuk Beradu Dengan Kris Hitam Miliknya Dengan Kekuatan Dari Mantra Itu Seranganku Mampu Sedikit Mementalkan Lengan Dukun Itu Hingga Membuka Pertahanannya Dan Mendaratkan Ajian Lembur Saketik Ketubuh Dukun Itu Sebuah Serangan Yang Fatal Dukun Itu Terpental Dan Memuntahkan Darah Aku Tidak Menyanyiakan Kesempatan Dan Segera Menerjang Dengan Kris Dukun Itu Tetap Berusaha Bertahan Hingga Kris Pusakannya Pun Terpental Di Tengah Kondisinya Yang Terdesak Ia Memanggil Sekumulan Sayangnya Itu Tidak Akan Berhasil Aku Melompat Bukan Aku Melayang Dan Menancapkan Kris Raga Sukmaku Pada Tubuh Dukun Itu Namun Tetap Kuhindari Titik Vitalnya Setidaknya Serangan Ini Bisa Menghapuskan Kesaktiannya Brengsek Kau Menipuku Ucap Dukun Topo Ulo Itu Aku Tersenyum Rupanya Siasatku Berhasil Kabut Dan Racun Kutidak Mempan Rupanya Saat Ini Kamu Berwujud Sukma Umpat Dukun Ini Yang Terlambat Menyadarinya Setelah Pertempuran Pertama Kemarin Aku Sudah Menyiapkan Siasat Apabila Berhadapan Dengan Dukun Itu Lagi Keris Raga Sukma Memiliki Dua Wujud Wujud Fisik Dan Wujud Gaib Wujud Gaib Dari Keris Raga Sukmalah Yang Bisa Membuat Pemilik Keris Ini Memisahkan Sukmanya Dari Raga Dengan Tetap Membawa Keris Ini Digenggamannya Setelah Kabut Hitam Mulai Menghilang Aku Segera Menoleh Ke Belakang Untuk Membantu Cahyo Yang Tengah Sibuk Dengan Siluman Siluman Ular Itu Sayangnya Ternyata Kecemasanku Salah Ternyata Cahyo Tengah Asik Duduk Berteduh Di bawah Pohon Mangga Milik Pak Karyo Dengan Siluman Ular Yang Bergelimpangan Di Sekitarnya Oh Udah Selesai Toh Ucap Cahyo Dengan Santenya Aku Hanya Menggeleng Geleng Entah Sudah Sekuat Apa Cahyo Sekarang Ia Segera Berdiri Dan Menghampiriku Penasaran Dengan Kondisi Dukun Itu Kalau Sudah Aman Kita Cek Kondisi Rumi Ucap Cahyo Yang Mengingatkanku Kondisi Adiknya Dimas Yang Saat Aku Meninggalkan Tubuh Dukun Topo Ulo Di Tengah Jalan Dari Bekas Luka Yang Kutusukan Terlihat Samar Samar Bayangan Hitam Keluar Dari Tubuhnya Mungkin Saja Itu Wujud Kesaktian Yang Dia Dapat Dari Tumbalnya Tiba-tiba Sebuah Suara Terdengar Mendekat Sebelum Kami Sempat Masuk Ke Rumah Suara Itu Lebih Seperti Suara Gendang Yang Ditabuh Suaranya Terdengar Mengalun Seperti Tembang Yang Akan Berlanjut Kali Ini Ditembangkan Oleh Sosok Makhluk Yang Menari Menuju Dukun Topo Ulo Yang Terkapar Di Tengah Hujan Deras Makhluk Itu Melanjutkan Tembangnya Dan Samar Samar Mulai Terlihat Wujudnya Persis Seperti Saat Aku Meninggalkan Kampung Serawen Aku Menoleh Kepada Cahyo Memastikan Keadaannya Terlihat Tangannya Mengepal Dengan Keras Seolah Menahan Emosinya Benar Danan Itu Dia Dia Yang Menghabisi Seluruh Penduduk Desaku Ucap Cahyo Dengan Raut Muka Yang Menyeramkan Jangan Jangan Gegaba Cahyo Ucapku Mencoba Menahan Emosinya Dan Bersiap Jika Cahyo Termakan Oleh Amarahnya Tarian Makhluk Itu Mulai Berpola Aneh Diirinya Dengan Dua Orang Yang Menabu Gendang Tunggu Aku Tahu Kedua Orang Itu Mereka Seniman Jalanan Yang Jadi Relawan Saat Mengubur Jasad Warga Kampung Serawen Rupanya Mereka Sudah Merencanakan Menjadikan Tumbal Topo Ulo Agar Menjadi Arwah Penasaran Perlahan Terlihat Seluruh Bayangan Hitam Yang Keluar Dari bekas Merasuk Ketubuh Makhluk Yang Sedang Menari Menggunakan Topeng Hitamnya Danan Tahan Makhluk Itu Jangan Sampai Ia Mendapatkan Kesaktian Dari Dukun Itu Perintah Cahyo Yang Bergegas Menerjang Makhluk Itu Aku Mengerti Setidaknya Cahyo Bergerak Bukan Karena Dendamnya Ia Masih Bisa Berfikir Dengan Akal Sehat Sehat Sebuah Pukulan Dilancarkan Oleh Cahyo Dengan Kekuatan Penuh Namun Demit Itu Tetap Menari Dan Menahan Serangan Cahyo Hanya Dengan Sapuan Angin Dari Kemayu Tarian Dan Lengannya Aku Mencoba Menyusul Untuk Menyerang Namun Ada Yang Aneh Tubuhku Tertarik Merasuk Ke arah Penari Ludruk Itu Bersamaan Dengan Siluman Siluman Ular Yang Menuju Ke Arahnya Sepertinya Makhluk Itu Bisa Menjadikan Wujud Roh Makhluk Apapun Menjadi Kekuatannya Kucoba Pertahankan Kesadaran Sukmaku Sekuat Mungkin Hingga Tidak Mampu Untuk Sedikitpun Membantu Cahyo Yang Berhadapan Langsung Dengan Penari Ludruk Itu Cahyo Memanggil Kekuatan Wanasura Dan Menyerang Makhluk Itu Tapi Sama Saja Tidak Ada Serangan Cahyo Yang Berpengaruh Sialnya Sepertinya Makhluk Itu Mulai Mencoba Untuk Membalas Wirama Makhluk Itu Mengucapkan Sebuah Kata Yang Diikuti Dengan Perubahan Permainan Pemain Gendang Di Belakangnya Suara Itu Terdengar Semakin Keras Dengan Irama Yang Mengerikan Cahyo Yang Berada Didekat Makhluk Itu Menutup Kupingnya Seolah Permainan Itu Menyiksa Pendengarannya Wiraga Seolah Menyatu Dengan Irama Yang Dimainkan Pendari Itu Melancarkan Serangan Dari Tangan Dan Kakinya Yang Dikelilingi Aura Berwarna Hitam Sialan Jangan Main Teriak Cahyo Yang Menahan Serangan Makhluk Itu Sekuatan Aga Dengan Seluruh Kekuatan Yang Ia Miliki Bahkan Dengan Kekuatan Wanasura Yang Merasuki Tubuhnya Cahyo Tetap Terpental Wirasa Seketika Suara Alunan Musik Tidak Terdengar Olehku Sepertinya Cahyo Juga Merasa Hal Yang Sama Padahal Pemain Kendang Itu Masih Terlihat Memainkan Alunan Alat Musiknya Perlahan Penglihatan Demi Penglihatan Merasuki Pikiran Kami Mendadak Emosi Emosi Cahyo Menjadi Berubah Seolah Penuh Amarah Rasa Sakit Di Lenganku Muncul Bersamaan Dengan Penglihatan Saat Lenganku Terputus Oleh Siluman Ular Saat Di Imah Lewong Rasa Sakit Yang Tidak Tertahan Menyebabkanku Tidak Mampu Lagi Mempertahankan Kesadaran Sepertinya Kondisi Cahyo Lebih Parah Matanya Dipenuhi Amarah Saat Ini Dendam Menguasai Dirinya Sepenuhnya Sebuah Pantangan Telah Dilanggar Hingga Roh Wanasura Meninggalkan Tubuh Cahyo Yang Mulai Kehilangan Dirinya Cahyo Memaksakan Untuk Menyerang Dengan Amarah Tanpa Bantuan Dari Wanasura Jelas Itu Adalah Tindakan Bunuh Diri Hanya Ada Satu Celah Mungkin Saja Jika Aku Bisa Menghunuskan Keris Raga Sukma Ketubuh Makhluk Itu Tepat Sebelum Sukmaku Terhisap Kami Masih Bisa Selamat Aku Mencoba Cara Beresiko Itu Dan Membiarkan Aliran Energi Yang Terpancar Menarik Tubuhku Yang Berwujud Sukma Ketika Semakin Dekat Aku Bersiap Menghunuskan Keris Ketubuh Penari Ludruk Itu Namun Saat Sebagian Sukmaku Mulai Menyatu Terlihat Ribuan Roh Penasaran Hingga Demit Dari Jaman Kerajaan Dari Tubuhnya Menghalangi Usaha Terakhirku Ini Adalah Akhir Kupikir Tidak Ada Lagi Yang Dapat Kami Lakukan Namun Ternyata Samar-sama Rasa Hangat Mulai Menjalar Di Tubuhku Ketika Aku Mencoba Menoleh Terlihat Kobaran Api Besar Membakar Cahyo Dan Itu Sama Persis Dengan Yang Saat Ini 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 Genibara Loka Aku Berteriak Sembari Mencari Keberadaan Satu-satunya Orang Yang Bisa Menggunakan Ilmu Ini Pak Lek Aku Berteriak Kepada Seseorang Yang Baru Saja Muncul Dengan Bajunya Yang Sederhana Dengan Adanya Genibara Loka Aku Dan Cahyo Kembali Mendapatkan Kesadaranku Dan Mundur Menjauh Dari Penari Ludruk Itu Bukannya Segera Membantu Kami Pak Lek Malah Sibuk Menurunkan Barang-barangnya Dari Sebuah Mobil Angkutan Umum Yang Berwarna Biru Yang Mengantarkannya Terima kasih Ya Pak Mardi Cepat Pergi Disini Tidak Aman Ucap Pak Lek Yang Sepertinya Sudah Akrab Dengan Supir Angkutan Umum Itu Dan Bikin 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 Air Tidak Berbatas Disana Berbagai Makhluk Dari Setiap Jaman Mungkin Saja Berada Disana Bahkan Untuk Mereka Yang Sudah Menguasai Kekuatan Dari Tempat Itu Konon Mereka Bebas Berpindah Tempat Bahkan Berpindah Waktu Melalui Jagad Segora Demit Sayangnya Semesta Itu Memiliki Kesadarannya Sendiri Semakin Banyak Kekuatan Itu Digunakan Semakin Besar Pula Kesadaran Penggunanya Terenggut Sebuah Cerita Yang Cukup Panjang Diceritakan Oleh Pak Lek Yang Sudah Sempat Menginap Semalam Bersama Kami Dengan Adanya Pak Lek Disini Rumi Yang Sebelumnya Kerasukan Roh Ular Kiriman Topo Ulo Kini Sudah Mulai Pulih Sayangnya Trauma Akan Kehilangan Keluarga Dan Orang-orang Terdekatnya Tidak Akan Pulih Secepat Itu Setelah Kekalahan Topo Ulo Dimas Bermaksud Mengajak Adiknya Rumi Ke Jakarta Dan Tinggal Bersamanya Namun Pak Lek Menyarankan Untuk Menunggu Kurang Lebih Satu Minggu Lagi Hingga Kami Benar-benar Memastikan Tidak Ada Lagi Yang Mengincar Mereka Kok Tiba-tiba Ludruk Topeng Irang Itu Menghilang Saat Pak Lek Datang Tanya Danan Cahyo Juga Penasaran Namun Ia Masih Merenung Memikirkan Kekalahan Telak Yang Dialaminya Saat Melawan Makhluk Itu Dia Hanya Mau Menyanyi Akan Tenaganya Untuk Melawan Kita Bertiga Kita Jangan Besar Kepala Ucap Pak Lek Yang Memang Terlihat Selalu Waspada Wah Serius Banget Nih Dimakan Dulu Kasian Mas Dana Dan Mas Cahyo Dari Kemarin Belum Istirahat Ucap Pak Karyo Kepada Pak Lek Terlihat Sepiring Pisang Goreng Yang Disuguhkan Oleh Pak Karyo Mampu Mencairkan Suasana Tegang Yang Kami Rasakan Perbincangan Kecil Terjadi Di Antara Kami Mulai Cerita Saat Pak Lek Membantu Warga Desa Pak Karyo Yang Terkena Guna-guna Aku pamit Dulu Titip Dimas Dan Adiknya Ucap Pak Lek Tiba-tiba Lah Kenapa Buru-buru Istirahat Dulu Kita Kan Lama Gak Ketemu Tanya Pak Karyo Keberadaan Kami Bertiga Yang Membawa Jimat Patahan Kayu Ini Bisa Membahayakan Rumah Ini Bahkan Seluruh Desa Kita Tidak Tahu Makhluk Apalagi Yang Akan Datang Jelas Pak Lek Danan Dan Cahyo Setuju Dengan Membawa Benda Itu Mereka Dianggap Sebagai Salah Satu Pemilik Ilmu Yang Mengincar Kekuatan Dari Jagad Segur Demit Terus Kita Kemana Pak Lek Tanya Danan Pak Lek Menunjukkan Sebuah Petatua Yang Terbuat Dari Kulit Kayu Ini Peta Hutan Yang Ada Di Ujung Timur Pulau Jawa Konon Pada Zaman Kerajaan Dulu Gerbang Jagad Segur Pak Lek Sepertinya Aku Tahu Hutan Itu Katanya Disana Ada Kerajaan Demit Waktu Kecil Dulu Warga Desaku Sering Mendengar Cerita Itu Ucap Cahyo Yang Mulai Fokus Pada Ucapan Pak Lek Benar Kerajaan Demit Itu Berasal Dari Makhluk Yang Berhasil Memasuki Alam Manusia Untungnya Ada Kekuatan Besar Yang Menahan Makhluk Makhluk Itu Untuk Tidak Keluar Dari Hutan Jelas Pak Lek Terlihat Dana Dan Cahyo Mengerti Apa Tujuan Pak Lek Kemungkinan Terbesar Terjadinya Perang Ilmu Hitam Adalah Disana Wala Bukan Setidaknya Mereka Bisa Mencari Petunjuk Lebih Banyak Disana Perjalanan Kesana Mereka Lalui Dengan Singkat Walaupun Dengan Kecepatan Motor Danan Yang Harus Mengimbangi Kecepatan Vespatua Kebanggaan Cahyo Udahlah Sepanyar Jual aja Beli yang Baru Ucap Pak Lek Yang Memilih Dibonceng Oleh Danan Dengan Kondisi Motor Yang Lebih Baik Jangan Tau Pak Lek Setelah Pak Lek Buang Aku Ngabisin Gajiku Tiga Bulan Buat Benerin Motor Ini Jadi Sayang Balas Cahyo Udah Pak Lek Biarin Aja Aku Juga Sayang Banyak Kenangannya Ucap Danan Mendukung Cahyo Gimana Sih Anak Anak Zaman Sekarang Dulu Dibonceng Motor Tua Bilangnya Malu Sekarang Malah Disayang Sayang Jawab Pak Lek Sambil Menggelengkan Kepalanya Dana Dan Cahyo Hanya Bisa Tersenyum Buat Mereka Sekarang Motor Tua Peninggalan Pak Lek Itu Memiliki Banyak Kenangan Menjelang Sore Mereka Sampai Di Mulut Hutan Yang Mereka Tuju Saat Matahari Masih Menerangi Daun-daun Pepohonan Yang Tumbuh Subur Mampu Menyejukkan Mata Siapapun Yang Memandangnya Sayangnya Saat Hari Mulai Malam Pesona Itu Mendadak Menghilang Dan Tergantikan Dengan Suasana Mengerikan Dari Keangkeran Hutan Ini Pak Lek Sepertinya Kita Tidak Sendiri Disini Ucap Danan Yang Menyadari Keberadaan Manusia Lain Di Sekitar Hutan Itu Iya Pak Lek Kita Ini Gak Spontan Tangan Danan Mendarat Di Kepala Cahyo Yang Masih Bisa Bercanda Sudah Sudah Itu Ada Yang Datang Kamu Urusin Di Sana Ucap Pak Lek Yang Menyadari Kedatangan Sesosok Manusia Berbaju Hitam Dengan Batu Aki Besar Yang Menghiasi Jari Jarinya Pergi Hutan Ini Bukan Tempat Bermain Untuk Kalian Ucap Orang Yang Berjalan Menghampiri Mereka Dari Enggak Ganggu Siapa Siapa Kok Jawab Danan Dengan Sopan Tempat Ini Berbahaya Jika Kalian Masuk Tanpa Didampingi Sudah Pasti Kalian Akan Berurusan Dengan Penunggu Hutan Ini Ucap Bapak Itu Penunggu Apa Maksud Bapak Tanya Cahyo Yang Berpura-pura Tidak Tahu Bodohnya Kalian Seperti Itu Seperti Pocong Yang Mengikutimu Dari Tadi Hanya Orang Sakti Seperti Saya Yang Bisa Melihatnya Lanjut Orang Itu Lalu Kami Harus Bagaimana Pak Tanya Danan Masih Dengan Sopan Bapak Berbaju Hitam Itu Tersenyum Harus Ada Maharnya Jika Kalian Sudah Membayar Kalian Akan Bisa Memasuki Hutan Ini Dengan Selamat Jawab Bapak Itu Tapi Pak Disini Tidak Ada Pocong Ajanya Ini Ini Ucap Cahyo Sambil Mengusap Mata Bapak Itu Dan Menekan Salah Satu Titik Di Punggung Orang Itu Mendadak Orang Itu Terjatuh Dengan Wajah Yang Pucat Itu Apa Setan Bapak Itu Berteriak Setelah Melihat Sesosok Gendruo Yang Memang Dari Tadi Sudah Ada Di Sekitar Mereka Terlihat Cahyo Tertawa Lepas Melihat Bapak Itu Disini Belum Ada Pocong Pak Nanti Di Dalam Mungkin Banyak Ucapnya Yang Masih Tertawa Puas Setelah Berhasil Mengerjai Orang Yang Mencoba Menipunya Tadi Udah Ayo Kita Lanjut Jangan Kelewatan Kali Ini Danan Mengajak Cahyo Dan Pak Lepas Meninggalkan Bapak Itu Yang Mas Mas Jangan Pergi Ini Gimana Bapak Itu Memohon Kepada Cahyo Dan Dan Danan Kali Ini Pak Lepas Menghampirinya Besok pagi Penglihatan Gaib Bapak Sudah Tertutup Lagi Kok Ucap Pak Lek Menenangkan Tapi Sepertinya Genderwo Tadi Sudah Sadar Kalau Bapak Bisa Melihatnya Hati-hati Ya Pak Lanjut Pak Lek Yang Segera Pergi Setelah Menakuti Orang Berbaju Hitam Tadi Pak Lek Ini Malah Nambah Nakutin Ucap Danan Biarin Biar Kapok Kalau Dia Begitu Terus Suatu Saat Dia Juga Akan Celaka Sama Makhluk Di Sekitarnya Jelas Pak Lek Mereka Bertiga Berjalan Semakin Dalam Terlihat Di Mata Mereka Hutan Ini Didominasi Oleh Hewan-hewan Gaib Dan Beberapa Siluman Sejak Awal Mereka Memang Sudah Sadar Mengenai Banyaknya Pertapa Ataupun Orang Sakti Yang Memasuki Hutan Ini Lebih Dulu Sampai Akhirnya Benar-benar Ada Yang Mendekati Mereka Hati-hati Danan Ada Yang Mau Cari Masalah Dengan Kita Ucap Pak Lek Samar-samar Terlihat Beberapa Sosok Makhluk Mendekat Ketika Semakin Dekat Sosok Yang Terlihat Hanya Seorang Kakek Tua Rentah Dengan Keriput Di Wajahnya Yang Sudah Menggelambir Bahkan Untuk Berjalan Saja Ia Masih Harus Dibantu Dengan Tongkat Kapan Niat Yang Sangat Jahat Sudah Sangat Jelas Terasa Dari Kakek Tua Itu He Anak Muda Jangan Main Di Tengah Hutan Tengah Malam Ucap Kakek Itu Nanti Diculik Demit Lanjutnya Perkataannya Diikuti Dengan Kemunculan Setan Wanita Yang Tertawa Gila Dari Atas Pohon Dan Setan Berwujud Anak Kecil Yang Merayap Di Tanah Dengan Lehernya Yang Terbalik Sebelum Makhluk Itu Menyerang Danan Membacakan Ayat Ayat Suci Untuk Menenangkan Kedua Makhluk Yang Melayani Kakek Itu Namun Tidak Ada Hasilnya Sama Sekali Sebaliknya Setan Bocah Itu Menyerang Melompat Ke Atas Kepala Danan Dan Mencoba Mencungkil Matanya Dengan Sigap Cahyo Mengambil Sarungnya Membungkus Setan Itu Dan Melemparkannya Ke Tanah Setiap Kali Makhluk Itu Melompat Cahyo Dengan Mudah Menahannya Dengan Ilmu Beladiri Yang Ia Miliki Danan Pak Lek Biar Aku Yang Mengurus Mereka Sendiri Gampang Ucap Cahyo Maksudmu Apa Toh Gak Bisa Terlalu Berbahaya Tolak Danan Yang Mendadak Heran Dengan Kelakuan Cahyo Kalau Gak Menghajar Kakek Tua Itu Sendiri Aku Gak Akan Puas Ucap Cahyo Pak Lek Berusaha Menghentikan Danan Rupanya Cahyo Langsung Menyadari Tentang Demit-demit Yang Melayani Kakek Tua Itu Perhatikan Setan-setan Itu Danan Keterlaluan Kalau Kamu Belum Sadar Ucap Pak Lek Danan Memperhatikan Wujud Kedua Makhluk Yang Muncul Tidak Berapa Lama Dari Belakang Kakek Itu Sudah Bersiap Demit-demit Serupa Gak Gak Mungkin Pak Lek Maksud Pak Lek Semua Setan Itu Adalah Anak Istri Dan Keluarga Dari Kakek Itu Ucap Danan Yang Mulai Mengerti Kekesalan Cahyo Kamu Lihat Berapa Tali Pocong Yang Ada Di Tungkatnya Itu Tidak Sedikit Dan Untuk Merubah Mereka Menjadi Demit Kakek Itu Harus Memakan Jantung Anggota Keluarganya Agar Rohnya Tidak Bisa Ditenangkan Jelas Pak Lek Yang Semakin Terlihat Geram Tidak Menunggu Lebih Lama Cahyo Menendang Demit Boca Itu Dan Menerjang Kakek Tua Itu Namun Sebuah Bola Api Mengejar Cahyo Untuk Menghalangi Serangannya Panjol Yang Kehilangan Keluarganya Dengan Mengenaskan Pasti Akan Emosi Melihat Hal Ini Ucap Pak Lek Danan Mengerti Maksud Pak Lek Dan Menghormati Permintaan Cahyo Untuk Melampiaskan Amarahnya Sementara Mereka Berjaga Apabila Ada Bahaya Yang Lain Melawanku Sendiri Jangan Bercanda Hahaha Kakek Itu Hanya Tertawa Sementara Setan-setan Yang Berasal Dari Keluarga Kakek Itu Yang Ditumbalkan Menyerang Cahyo Dengan Berbagai Cara Wanesura Teriak Cahyo Memanggil Silman Keras Sobatnya Yang Sempat Meninggalkannya Saat Terbakar Oleh Dendam Suara Dentuman Besar Terdengar Di Sekitar Mereka Rupanya Kejadian Ini Juga Membakar Amarah Wanasura Yang Tetap Mengikuti Cahyo Walaupun Sebelumnya Sempat Meninggalkannya Kali Ini Wanasura Merasuki Kaki Dan Tangan Cahyo Yang Membuatnya Memiliki Kemampuan Untuk Bergerak Secepat Monyat Hutan Cahyo Kembali Menyerang Kakek Itu Namun Banyaknya Bola Api Yang Menyerangnya Membuat Sulit Untuk Mendekat Beberapa Batu Dipungutnya Dari Tanah Sebuah Mantra Dibacakan Untuk Memberikan Warna Sukmat Cahyo Pada Batu Itu Ia Melemparkan Batu Itu Sejauh Mungkin Hingga Bola Bola Api Itu Mengikutinya Dan Meledak Saat Menabraknya Kini Pertahanan Kakek Itu Terbuka Cahyo Bersiap Melampiaskan Amarahnya Dengan Pukulan Terkuatnya Seharusnya Pukulan Terkuat Itu Mampu Melumpuhkan Kakek Itu Dengan Sekali Serang Anehnya Saat Pukulannya Mendarat Bukan Kakek Tua Itu Yang Ada Di Sana Melainkan Hantu Wanita Yang Sediri Tadi Melayang Layang Bertukar Posisi Dengan Kakek Tua Yang Saat Buru Anak Muda Ledek Kakek Tua Itu Kakek Itu Tertawa Bukan Tanpa Alasan Lengan Cahyo Yang Menembus Roh Wanita Itu Kini Menghitam Seolah Terkena Kutukan Sialan Kakek Busuk Teriak Cahyo Yang Kesal Namun Kobaran Api Putih Tiba-tiba Membakar Lengan Hitam Cahyo Hingga Kembali Seperti Semula Dah Gak Usah Kepancing Emosi Ucap Pak Lek Rupanya Api Itu Berasal Dari mantra Pak Lek Yang Terus Mengawasi Pertarungan Cahyo Menyadari Kesalahannya Cahyo Mencoba Menahan Diri Dan Merubah Gaya Bertarungnya Dengan Lengannya Yang Terbakar Api Milik Pak Lek Cahyo Menyerang Hantu Wanita Yang Sediri Tadi Tertawa Gila Kali Ini Setan Itu Merasa Kesakitan Wajah Cemas Mulai Terlihat Dari Wajah Kakek Tua Yang Masih Menunggu Dari Atas Pohon Dengan Perlindungan Setan Setan Di Sekitarnya Akhirnya Dengan Sekuatan Naga Cahyo Memukul Batang Pohon Tempat Kakek Itu Berdiri Kakek Itu Kehilangan Keseimbangannya Dan Terjatuh Namun Dengan Sigap Cahyo Menarik Sarungnya Dan Berlari Menuju Kakek Itu Saat Mendekat Cahyo Mencoba Menyerang Kakek Yang Masih Kehilangan Keseimbangan Namun Sekali Lagi Kakek Itu Bertukar Posisi Dengan Demit Bocah Yang Tadi Merangkak Di Tanah Kali Ini Cahyo Tidak Meladini Demit Itu Dan Melompat Ke Arah Pak Pak Lek Pak Lek Tolong Pegangin Sarungku Ucap Cahyo Kepada Pak Lek Dan Segera Kembali Melompat Menyerang Kakek Tua Itu Berkali Kakek Itu Berganti Posisi Dengan Demit Pengikutnya Namun Cahyo Tetap Tidak Menyerah Walau Dipermainkan Seperti Itu Hingga Suatu Saat Usahanya Terjawab Kakek Tua Itu Tidak Bisa Berpindah Posisi Lagi Pukulan Cahyo Yang Sekuatan Aga Membuat Kakek Itu Terkapar Hingga Memuntahkan Darah Dari Mulutnya Tidak Mungkin Demit Demit Ku Ucap Kakek Itu Kehiranan Rupanya Saat Memberikan Sarungnya Cahyo Menyalipkan Tongkat Kakek Itu Yang Terjatuh Di Tanah Dan Diberikan Kepada Pak Lek Satu Persatu Pak Lek Melepaskan Ikatan Roh Yang Melayani Kakek Itu Dengan Perantara Tali Pocong Yang Diikatkan Di Tongkatnya Rupanya Serangannya Tadi Hanya Agar Kakek Itu Keberadaan Tongkatnya Hingga Benar-benar Mengenalnya Hebat Cahyo Ucap Danan Yang Tidak Menyangka Siasat Yang Dilakukan Cahyo Ya Jelas Gak Mungkin Aku Kalah Dengan Manusia Biadab Seperti Ini Balas Cahyo Kakek Tua Itu Mulai Kehilangan Kesadaran Samar-samar Terlihat Bekas Luka Di Punggungnya Seperti Telah Melakukan Pertarungan Sebelumnya Belum sempat Menenangkan Demit-demit Pengikut Kakek Itu Perlahan Terdengar Suara Alunan Musik Kendang Dari Hutan Lebih Dalam Yang Menarik Perhatian Demit-demit Yang Sekarang Tidak Bertuan Cahyo Cahyo Ucap Danan Khawatir Iya Dia Disini Tenang Danan Aku Tidak Akan Mengulangi Kesalahan Seperti Sebelumnya Jawab Cahyo Sebenarnya Danan Selalu Percaya Dengan Cahyo Namun Ia Khawatir Dengan Kekuatan Demit Ludruk Itu Yang Bisa Memancing Dendam Cahyo Tapi Setidaknya Kali Ini Ada Pak Lek Yang Menjaga Punggung Mereka Tanpa Menunggu Lebih Lama Mereka Mengikuti Ke arah Demit Itu Pergi Namun Kecepatan Lari Mereka Tidak Mampu Mengejar Roh-roh Yang Mampu Menembus Pepohonan Arah Mereka Sama Dengan Arah Yang Ditunjukkan Ke Petah Ini Ucap Pak Lek Yang Masih Mengawasi Petah Yang Ia Bawa Sudah Tidak Usah Lari Simpan Tenaga Kalian Danan Dan Cahyo Mengikuti Perintah Pak Kalan Mereka Pak Lek Memangnya Suara Gendang Arah Demit Itu Pergi Itu Mengarah Kemana Tanya Cahyo Pak Lek Menunjukkan Petah Kuno Yang Ia Miliki Terlihat Beberapa Simbol Goa Dan Candi Terlihat Di Dalamnya Namun Pak Lek Menunjuk Kesebuah Tempat Yang Lain Kesini Menurut Petah Ini Disinilah Kerajaan Demit Itu Berada Ucap Pak Lek Danan Dan Cahyo Saling Menatap Saat Di Alas Mayit Saja Mereka Sudah Kewalahan Dengan Kerajaan Demit Yang Dibangkitkan Oleh Setan Andaka Sekarang Mereka Harus Berhadapan Dengan Kerajaan Demit Yang Sebenarnya Jangan Khawatir Dulu Kita Lihat Batasan Kita Jelas Pak Lek Danan Dan Cahyo Setuju Pak Lek Tidak Mungkin Mengajak Mereka Untuk Misi Bunuh Diri Suara Alunan Musik Kendang Terdengar Semakin Keras Kali Ini Suara Ramai Juga Mulai Terdengar Mulai Dari Suara Auman Binatang Suara Tertawa Cekikikan Hingga Suara Peperangan Saat Berjalan Semakin Jauh Mereka Sampai Di Ujung Sebuah Tebing Dari Sana Terlihat Tempat Yang Ditunjukkan Oleh Peta Yang Pak Lek Bawa Sayangnya Pemandangan Yang Mereka Lihat Terlalu Mengerikan Pak Lek Itu Tanya Danan Yang Menunjuk Ke Sebuah Tempat Gaib Berwujud Kumpulan Candi Dan Pemukiman Yang Menyerupai Sebuah Kerajaan Di bawah Tebing Namun Bukan Itu Yang Mengerikan Di Luar Pelataran Candi Terdapat Sebuah Panggung Kayu Lengkap Dengan Alat Musik Pementasan Dan Demit Yang Memainkan Dengan Wajah Yang Tidak Beraturan Musuh Bebuyutan Cahyo Sang Pemain Ludruk Dengan Santainya Menari Dan Bercanda Di Atas Panggung Itu Dengan Sekumpulan Pasukan Demit Mulai Dari Ras Buto Siluman Hewan Gaib Hingga Hingga Arwah Penasaran Yang Dikumpulkan Oleh Mereka Tidak Terhitung Jumlah Makhluk Yang Ada Di Tempat Itu Gak Pak Lek Gak Mungkin Kita Bisa Mengalahkan Itu Semua Ucap Cahyo Yang Mulai Gentar Terlihat Wajah Pak Lek Yang Benar Benar Khawatir Tidak Seperti Biasanya Danan Cahyo Ini Bukan Yang Terburuk Saat Gerbang Jagat Segur Demit Terbuka Bisa Kalian Bayangkan Berapa Kali Lipat Demit Yang Akan Menjadi Pengikutnya Ucap Pak Lek Dalam Sekejap Wajah Mereka Bertiga Dipenuhi Kecemasan Namun Mereka Terus Berfikir Bagaimana Cara Untuk Menyelesaikan Tragedi Ini Mendadak Sekumpulan Demit Itu Mendapat Serangan Dari Makhluk Lain Yang Muncul Dari Sisi Lain Hutan Cahyo Dan Danan Segera Mencari Tahu Makhluk Apa Yang Berani Mencari Masalah Dengan Sekumpulan Demit Itu Dan Pemain Ludruk Itu Pak Lek Itu Pak Lek Ucap Cahyo Menunjuk Kepada Seorang Nenek Tua Yang Menyerang Demit Itu Itu Nyai Jambrong Yang Saya Ceritakan Setelah Dari Desa Guntur Katanya Dia Punya Ilmu Hidup Abadi Cerita Cahyo Kepada Pak Lek Dan Danan Pak Lek Dan Cahyo Memperhatikan Nenek Tua Itu Kemampuannya Memang Luar Biasa Tapi Sepertinya Masih Belum Cukup Untuk Mengalahkan Lawannya Perlahan Dari Sisi Hutan Lain Muncul Berbagai Macam Makhluk Dan Orang Sakti Lain Yang Terlihat Seperti Pengikut Nenek Tua Itu Mereka Membantu Mengatasi Demit Demit Itu Dengan Berbagai Macam Ilmu Pak Lek Apa Mungkin Mereka Bermaksud Menghentikan Tragedi Ini Juga Tanya Cahyo Oh Alah Panjul Coba Bayangin Itu Nyai Jambrong Sudah Hidup Abadi Lalu Dia Mendapatkan Aliran Kekuatan Dari Jagad Segora Demit Dunia Ini Bisa Kiamat Karena Satu Nenek Nenek Jelas Pak Lek Cahyo Dan Danan Mengerti Maksud Pak Lek Mau Pihak Manapun Yang Menang Sudah Pasti Akan Menjadi Bencana Yang Besar Cahyo Lihat Itu Ucap Danan Yang Merasa Kaget Melihat Salah Satu Sosok Di Antara Orang Sakti Yang Membantunya Jambrong Bukannya Itu Bah Wira Baik Sampai Disini dulu Cerita Kali Ini Satu Part Lagi Selesai Untuk Cerita Jagat Segora Demit Lalu Kita Lihat Apakah Cerita Dari Dio Seta Yang Terbaru Sudah Bisa Dibacakan Disini Atau Belum Jadi Ikuti Terus Update Tanya Silahkan Subscribe Bagi Yang Belum Jangan Lupa Tuliskan Komen Tunjukkan Eksistensi Kalian Saya Tama Pamit Tetap Semangat Jaga Kesehatan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kesehatan